saya akan menunjukkan cara membuat pola lengan tulip atau kuncup mawar ini cocok buat baju anak-anak karena ini berkerut dan atasnya gelembung jadi mengembang seperti ini langkah pertama kita siapkan dulu pola dasar lengan utuh gambarnya utuh kiri kanan selanjutnya kita gunting kita pisahkan menjadi dua kita gunting menjadi dua ini kita akan tempel di kertas lain kita beri garis setengah dulu sebagai garis bantu selanjutnya kita ambil titik disini kita ukur 3 cm ke kiri dan ke kanan 3 cm ke kiri dan ke kanan ini kita buat titik A jadi ini 3 cm ini bisa disesuaikan ini 3 cm nanti untuk kerutan selanjutnya dari pola lengan yang kita gunting tadi bagian ujungnya kita letakkan di titik A juga kita letakkan di titik A bagian bawah kita dempetkan bagian bawah kita dempetkan seperti ini selanjutnya kita lem atau kita isolasi ini setelah kita lengketkan di kertas kemudian ini kita buat garis titik-titik ini sebagai garis bantu dari A ke A dari titik tengah ini dari titik tengah ini kita naik satu setengah kita naik satu setengah ini titik B ini naik satu setengah boleh disesuaikan dengan bentuk pola boleh satu setengah atau tiga jadi disesuaikan dengan bentuk pola karena semakin besar akan semakin tinggi bentuk gelembungnya selanjutnya dari garis ujung ini ujung kerung ini kita akan mengukur sampai garis tengah dari garis tengah ini ini diukur kerungnya 14 14 14 dibagi 3 14 hasil ukuran ini kita bagi 3 hasilnya 4,6 kita bulatkan jadi 4,5 jadi dari sini kita akan mengukur 4,5 cukup bawahnya saja kita ukur ini kita buat garis C 4,5 dan bagian sini sama juga ini 4,5 4,5 ini juga garis C selanjutnya dari titik yang bawah ini kita akan naik ke atas 1 cm 1 cm bisa 2 bisa 3 jadi nanti harus disesuaikan karena ini akan membentuk lengkungan biasanya kalau untuk dewasa 6 maksimal 6 selanjutnya kita akan menarik garis dari C kita tarik garis ke titik 1 lalu ke ujung kita bentuk lengkungan kita bentuk lengkungan kita bentuk lengkungan lalu dari garis C kita akan ke garis B ini itu juga yang sebelahnya kita sudah mendapatkan satu pola ini dapatkan satu polanya selanjutnya bagian ini juga sama caranya juga sama caranya juga sama jadi ada dua jadi ada dua cara kita menciplak salah satu lagi sehingga menjadi hasilnya menjadi dua dua pola saya akan menggunting dulu garis yang merah selanjutnya setelah menggunting garis yang merah saya akan menciplak garis yang hitam selanjutnya ini hasilnya untuk garis yang merah untuk yang garis hitam ini tadi ini bisa kita jiplak juga dari pola yang merah ini jadi hasilnya dua oke sekarang kita sudah mendapat dua pola ini pola yang merah tadi jadi ini yang pola hitam untuk letakkan pola di kain posisinya harus berdempetan seperti ini jadi ini nanti di lem atau isolasi jadi inilah pola selamat menikmati